Intro Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten mengadakan kegiatan sosial kitanan masal Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BKK Kelas 1 Banten Jalan Majen Setoyo No.21 Gerem, Global Kota Cilgon Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten Beberapa unsur stakeholder di wilayah Banten, serta unsur muspika kecamatan Grogol Sebanyak 27 anak-anak yang mengikuti kitatan masal dari berbagai wilayah kerja Di antaranya wilayah kerja Bojonegara, Labuan, Anyer, dan masyarakat sekitar Senin 19 Desember 2023 Dr. Gigi Rezi Arisandi, selaku Kepala Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten Saat diwancari Lugas TV mengatakan bahwa Ini merupakan rangkaian Hari Kesehatan Nasional Yang mana kegiatan pertama melaksanakan denur darah Dan yang kedua ini melakukan kitanan masal Dimana kegiatan ini melibatkan unsur stakeholder yang berada di wilayah Banten Kegiatan ini baru dilakukan kembali setelah pandemi COVID-19 Dan mudah-mudahan nanti setiap tahunnya kita lakukan kembali Ungkapnya Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Selamat siang Bang Selamat siang Bisa dijelaskan nama dengan siang Bang Saya Abi, Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sosial Ketanan Masal di BKK Kelas 1 Banten Kita bisa dijelaskan sedikit kegiatan Sosial Ketanan Masal Dari mana saja ini pesertanya dan dalam rangka acara hut atau hari apa? Iya Kegiatan Sosial Sunatan Masal ini digagas oleh DKM Yaitu Dewan Kemakmuran Musola Ashifa BKK Kelas 1 Banten Jadi selain melaksanakan, menyelenggarakan salat berjamaah Kami juga menggagas berbagai macam kegiatan sosial Dalam rangka khidmat untuk masyarakat sekitar lingkungan BKK Kelas 1 Banten Nah jadi kegiatan ini salah satunya juga untuk sosialisasi Permenkes nomor 10 tahun 2023 yang sudah resmi KKP yang tadinya nomenklatur kantor kesehatan pelabuhan Berubah nama menjadi Balai Kekarantinan Kesehatan Kelas 1 Banten Jadi kegiatan pada hari ini itu diikuti oleh 27 anak di lingkungan kantor kami Yang tidak mampu, yang yatim, yang piatu dan lain sebagainya Untuk dapat khidmat tanpa biaya Kemudian dana kegiatan ini bersumber dari sumbangan sukarela pegawai BKK Kelas 1 Banten Dan juga para donatur Mudah-mudahan para donatur mendapatkan pahala dan diberkahi oleh SWT Mudah-mudahan anak-anak yang dikhitan menjadi anak yang soleh dan berwakti dan berguna bagi masyarakat Terakhir, ke depan harapannya seperti apa Pak Giat ini Atau tiap tahun akan diselenggadakan atau seperti apa Ya kami dari DKM Ashifa BKK Kelas 1 Banten Sudah berkomitmen untuk terus berkhidmat untuk masyarakat Melaksanakan berbagai kegiatan sosial Nanti akan berlanjut kegiatan seperti ini rutin Insya Allah satu tahun sekali Kemudian kami juga rutin mengadakan santunan untuk anak yatim Untuk ke masyarakat di sekitar kantor BKK Kelas 1 Banten Oke, terima kasih banget Selamat pagi menyerang siang Pagi Pak Blankon Bisa dijelaskan Pak Dokter ini? Kegiatan hari ini? Oh kegiatan hari ini merupakan kegiatan dari rangkaian hari kesehatan nasional Pak Jadi kami yang pertama melaksanakan kegiatan benordara Baru yang kedua ini kita melakukan kenatan masal Begitu Pak Dokter, ini tadi dari mana saja yang terlibat dalam acara ini? Insya sih mana saja artinya ya? Oh jadi semua terlibat stakeholder yang ada di wilayah Banten ini terlibat Mulai dari KSOP, BPTD, terus imigrasi, BA Cukai, kepolisian, Dinas Kesehatan, INSA, ISAA, GAPASDAP Semua terlibat dalam kegiatan ini Pak ini ada berapa anak-anak yang diundang untuk melakukan? Jadi kami mengundang 30 orang yang hadir baru 27 Mudah-mudahan nanti lengkap menjadi 30 Begitu Pak Yang ini dari masyarakat sekitar mana Pak? Jadi masyarakat mulai dari wilayah kerja Bojonegoro, Labuan, Anyer, dan masyarakat sekitar Terus, dokter, ini KKP, kayaknya baru ini deh, sunatan masal? Ini adalah kegiatan yang kedua Pak Sebelum-sebelumnya 4 tahun yang lalu kita ngadakan Karena COVID, jadi kita tidak lakukan Baru kali ini kita lakukan kembali Untuk sunatan masal? Sunatan masal, jadi mudah-mudahan kita akan melakukan ini setiap tahunnya nanti Untuk sunatan masal Ijin tadi diifat dari orang yang membawakan sambutan? Anggaran ini bukan dari pemerintah Bicara dijelaskan, dari mana? Ini adalah kegiatan inisiasi dari DKI Masjid Asifah Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Banten Mereka memberikan donasi Jadi donasi itu dari seluruh stakeholder yang ada di KKP kelas 2 Banten Bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan ini Jadi bukan dari pemerintah, tapi donasi dari teman-teman yang ada di sekitar pelabuhan Begitu Pak Terus anak yatim juga tadi Ada sumbangan anak yatim dan sunatan masal? Iya betul, ada sumbangan kepada anak yatim dan kita melaksanakan skinatan masal juga kepada masyarakat sekitar Kedepannya dokternya sih, apa akan berlanjut terus, kontinu acara seperti ini? Iya acara ini akan dilakukan setiap hari kesehatan nasional Akan kita lanjutkan setiap tahun kemarin Karena kendala COVID saja Pak Jadi kita tidak lakukan Mudah-mudahan ke depan akan kita lanjut, apa, kita laksanakan setiap tahunnya Pesan-pesan buat anak adik-adik yang disunat? Oh ya, untuk adik-adik Marilah kita jalankan sunatan masyal ini dengan ikhlas Karena ini merupakan ketaatan kita kepada agama Jadi kita belum sunat, eh belum Islam kalau belum sunat gitu Pak Jadi ini adalah momen sejarah buat adik-adik dalam melaksanakan kehidupannya Gitu Pak Oke, terima kasih atas waktunya dokter Dan selamat menghadapi kado Natar Iya siang, terima kasih Selamat pagi menyerang siang Bisa dikenalkan dulu Bang, dengan abang cara Oke, terima kasih Nama saya Agus Dalan Kebetulan saya Wakil Ketua Satu di asosiasi DPC Insya Banten Dari DPC Insya Banten Oke Bang, bisa jelasin Bang, Insya itu apa Bang? Insya itu asosiasi yang membawahi perusahaan-perusahaan pelayaran Pak Jadi tepatnya Indonesian Chief Owner Nasional Association Bang, ini ngomong-ngomong ke KKP ini Kayaknya ikut kegiatan ini Bang Ikut kegiatan sosial sitaran ya Bisa dijelaskan Bang Tadi sepertinya ini anggaranya bukan daripada pemerintah Insya ini sepertinya donator dalam hal ini Salah satunya, bisa dijelaskan Bang Ya, Alhamdulillah Pak Dalam setiap kegiatan yang sempatnya sosial Kami Insya dan Insya selalu ikut Terlibat ya Untuk donasi atau Pembiayaan dalam hal ini Untuk kelancaran Giat-giat yang dilajarkan Bagi adakan instansi-instansi yang ada di pelabuhan Tidak cuma KKP aja Jadi semua instansi yang berkaitan dengan pelabuhan Dengan kegiatan usaha kita Kita selalu support Tidak hanya dengan KKP saja Artinya dengan instansi lain juga Iya, betul Instansi yang ada di pelabuhan Yang menyangkut dengan kegiatan usaha kita di pelabuhan Terakhir mungkin ada-ada yang disunat Pesan-pesannya Ya, semoga Cepat sembuh Kemudian Apa Sunat ini kan nanti Untuk kesehatan lebih bagus ya Itulah kira-kira Mulai cepat sembuh aja Dan kebetulan hari ini Kemungkinan ke depan dua minggu ada libur Jadi semoga di hari libur ini Dimanfaatkan dengan Sunat ini Untuk kesehatan mereka-mereka Oke, terima kasih Atas waktunya Semoga berkah Amin, amin Selamat siang Dengan Bapak siapa Pak? Ya, selamat siang kembali Pak Dengan Pak Sahibi Pak siapa? Pak Sahibi Pak Sahibi Pak Sahibi dari mana? Dari Jerem Pak Jerem? Iya Nah, terus ini Anaknya apa cucunya Pak yang ikut sunat? Anak Pak Anak Gimana Pak? Bisa ikut sunat caranya? Dapet dari RC atau bagaimana Pak? Kabarnya? Kabarnya sih dari Uminya Dari guru ngajinya Dari guru ngajinya Ada sunatan masal Gak ya, begitu Gimana rasanya Pak? Anaknya sudah sunat? Alhamdulillah Pak Sangat senang Sangat bahagia Ya, dengan adanya sunat masal Gitu Pak ya? Terbantu gitu Enggak kena biaya sama sekali Pak? Enggak Pak Enggak ya? Kalau dikasih tinggisan Pak ya? Alhamdulillah Pak Mungkin ada ucapan terima kasih Pak? Ya, terima kasih banyak Oh Pak Ini Pak Enggak lah Kurang tahu Pak Oke, makasih ya Pak ya Coba cepat sehat Pak ya Espero Betul Say Terima kasih.